Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 profat ayatnya ayat Hai 102 102 di sebelumnya kita awali dengan bacaan patehah dan bingungnya tilir itu ilaih ta'ala wali syabatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kami atiwana al-abi akhwal muslim syamiali kulina sahabat koroba wa tabi'in wata'abita binami sanin amitin jamil malaikatil mukarabin jamiatil arba'atil mujidahidin walqurrah walhufad fashirin wal ulama'il hamilin wa syuhadai wassalihin wa sada'at sunuqaldiwfitin wajamil fukuhak wal muhadisin jami'a uli aliku'an ajma'in Udbir Rabbani Syamuyitin Abdul Qadir al-Jilani Syabi Hassan al-Isaadili Syamahruf al-Qarahi Saib Rehmata Syuhi zahamah al-Padawi sa'amah ta'rifai da'aahmat al-Sawoaiz ya xalaluddin aswiti jaluddin al-Mahali Demi saya repentance sih nah ya sinas lagi yang menolak yang mahali kebuterin ke Nur asan lantian ke Baradalanway kapital Awadud bin Nuri bimbrem ya lebih madil Kenur asan binawe kematolul al-Namwishirah jumillah juwadisin isa'atwa na'i wikhasanina lawi kemahmat al-Baket kaptu al-ni bin Abdul Jalir kem yauliatisah sunang kersik barakat sunul alam sunang ambil bin Molani Ibrahim Asmarokondi, Sunan Giri, Bin Mualan Ishaq, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Bin Syarabdha, Bin Ali Nurul Alam, Sunan Kali Jogo, Firadana Amasawru, Sunan Muria, Radana Amasawri, Sunan Wudung, Sunan Bertilang Jamia Uliya, Fiyadil Baldah, Jami Walidaina, namaka dua orang tua kita sebutkan. Jami Abayna, wa Umatina, wa Masyaihina, wa Zulajina, wa Duryatina, wa Uladina, wa Talamidina, wa Ra'iyatina, wa Seriqahina, wa Karabatina, wa Iswain Bidina, wa Ahlina, wa Adalina, min Umati Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Jamil Muslimin, wa Muslimat, wa Mu'minin, wa Mu'minat, Aina Makanmi Masyariki Al-Ardi, Lama Garibiyya, Lahiyahimin Umar-Immat Mawukillam, Warhamu, Ba'afi Maafu'anum, Sha'udu lalana wa lau'umun, Fatiha Alhamdulillahi Arshadu salamim, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Imanik Yaudin Iyakan ulu'a, Iyakan as'i, Ya Zulzat al-Nusnakim Surat al-ladhina nanta'alimu ilmanggubi alim alaqal bin amin A'udzubillahimmanasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi habli minas salihin Fabasharnahu biulamin halim Falemma balagma'u s-sahya Kala ya bunaya inni arah bilmanam Anni azbahuka Fandur mada tera Kala ya abatif'al ma tu'mar Satajiduni insya'allahu minas sabirin Falemma'a aslama wa tallaw lil jabin Wa nadainahu ayya ibrahim Kod soddokotar ru'ya Inna kata digana jazil muhsinin Hal ayah Kemarin maknanya sampai di Ayat berapa Fandur Kuala dawu ngendikan Sapa nabi ibrahim Ya bunaya he putra cili ingsun Ini saat dunia ingsun Arohiku ningali sopa ingsun Arohitu tegesi mimpi Sapa ingsun Filmanam Hintangan waktu turu Anni ing saat dunia ingsun Ibrahim Azbahku iku nyembele Sintan ingsun Dua ngayang siro Bunaya Waru'yal ambiya Utaim mimpini pira-bira Nabi hakku ni gubener Wa'af'alum Utaim pira-bira Penggawaini ambiya Bi amri'l lai ta'ala iku Seba perintai Allah Fandur Mokon inga lono siro Bunaya madha Inna Opo Taro Wicoro siro Lafad Taro Minar roi Dan alaf Sangin lafad roi Sawa roh Tegesimu Sawa roh Sapa nabi Ibrahim Hu'ing Putra ni hu'ing Bunaya Biak Nisa Supoyento Aring Sapa bunaya Bidabahi Kelawan Dan sembelai Wayeng Kodulan Manut Sapa bunaya Lil amri Maring Perintah Bihi Kelawan Tabahi Kola Dau Sapa bunaya Ya abadi Hei Bapak Inngsun Ya abadi Hei Bapak Inngsun Taknya Etta Utawiatta Iwadun Iku Nganteni An Yail Idafa Saking Yail Idafa If Al Ngelak Kono Panjenengan Ma Ing Opo Tukmaru Kangen Prentah Sinten Panjenengan Bihi Kelawan Ma Sata Jiduni Bakal Nemu Panjenengan Nih Duma Tengkulo Insya Allah Ramun Kerso Sinten Allah Berawang Sabar Aladhalika Yang Ngatasi Mengkono Mengkono Zabah Aladhalika Yang Ngatasi Mengkono Mengkono Ma Tukmar Balam Ma Aslama Maka Arikalane Pasrah Sopo Ibrahim Lan Bunaya Aslama Ayy Khodu Ad Kesit Tunduk Sopo Ibrahim Lan Bunaya Wang Khoda Lan Manud Sopo Ibrahim Lan Bunaya Liham Rillahi Ta'ala Maring Perintah Allah Watala Lan Gelisaken Sopo Ibrahim Gilisaken Sopo Ibrahim Gelitaken Sopo Ibrahim Hu Eng Bunaya Diljabin Maring Pilingan Diljabin Maring Pilingan Banteng Ibrahim Sopo Ibrahim Bu Eng Bunaya Alay Ngatasi Jabin Walikul Insanin Ku Sab Kedwe Saban Saban Menung So Jabin Selamat Ibrahim Menungkan Sejahat Ebrahim Bimaniin sebab Perkorokan nyegah minal kudro Di sanggih kekuasaan Al-Ilahiyati kampung sopengheran Kemarin dijelaskan Bahwa Nabi Ibrahim Pada saat Perjalanan Diusirnya Dari kampung halamannya sendiri Yaitu negara Palestina Menuju Sebuah negara yang disitu Dakwanya Nabi Lut Yaitu negara Sadom Menuju Sadom Sadom masuk wilayah Sam Sam Sekarang ya Syria itu Tapi Sam zaman dahulu Cakupannya lebih luas daripada Sam zaman sekarang Kalau zaman sekarang Disebut Sam itu hanya Syria Kalau dulu Sam itu Cakupannya Syria Ya Lebanon Ya Jorban Palestina Sebagian dari wilayah Iraq Israel Itu masuk Sam Ketika Nabi Ibrahim Sampai di bumi yang disucikan oleh Allah Yang ditutup Yang ditentukan oleh Allah Nabi Ibrahim kan belum punya keturunan Beliau berdoa Beliau berdoa Usia 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 Remaja Ada yang bilang Tujuh tahun Usia Tamiis Ada yang bilang Tiga belas tahun Kolah Nabi Ibrahim cerita kepada anaknya Ya Bunaya Wahai Puteraku Yang dimaksud Puteraku disini Ulama Simpang Siwur Silang pendapat Ada yang bilang Nabi Ishak Ada yang bilang Nabi Ismail Tapi yang banyak diceritakan oleh para kiai Para guru Para ustaz Para hampir itu Pendapat yang menyatakan Nabi Ismail Tapi aslinya ulama Simpang Siwur Karena disini Lafadnya di Al-Qurqan Pakai Ya Bunaya Bukan Wahai Ismail Wahai Ishak Wahai Putera Kecilku Kalau sudah Lafad Ibnun Diikutkan wasan Fuailun Itu maknanya tasehir Maknanya mengecil Berarti anak kecilku Bahasa anak kecilku berarti usianya 7 tahun Masih sobi Masih anak kecil Ini Arofilmanam Sesungguhnya aku mimpi Ani adbahuka Menyembelehmu Sedang mimpinya para nabi itu benar Apa yang diperbuat oleh para nabi itu semuanya Perintah Allah Lantas apa pendapatmu Wahai anakku Jadi nabi Ibrahim masih Masih musawarah dulu Rembukan dulu Tidak langsung Semana-mana Langsung lepas leher anaknya Masih rapat dulu Gimana menurut pendapatmu Tujuannya apa kok masih musawarah dulu Rembukan dulu Agar sang anak Bahagia disembeleh Rela disembeleh Dan patuh pada perintahnya Allah Hati apa saja itu perlu dimusawarahkan Semisal kita dapat isarau apa Petunjuk mimpi Mimpi tentang apa Kesampaian itu Carilah orang yang bisa menakwil mimpi kita seindah mungkin Ketika kita mimpi baik Maka boleh kita ceritakan kepada orang lain Tapi orang yang kita ceritakan Usahakan kita pilih-pilih Kita pilih-pilih Al-Habib Awil Labib Orang yang sekiranya senang ke Anda Tidak benci Dan orang yang mempunyai mata hati tajam Yang bisa menakwil mimpi seindah mungkin Kalau mimpi baik Ceritakah Tuhad disbiya Labiban Awhabiban Tapi kalau mimpi buruk Semalam aku mimpi Mimpi buruk Jangan diceritakan Fala Tuhad disbiya Fala Tuhad disbiya Jangan diceritakan sama sekali ke orang lain Ini kelas orang biasa Kalau kelas Nabi Ibrahim Karena mimpinya Nabi itu juga wahyu Wajar Nabi Ibrahim ceritakan Ini kan mimpi buruk Tapi kalau kita syariatnya Nabi Muhammad SAW Kalau mimpi buruk Fala Tuhad disbiya Jangan sampai cerita kepada siapapun Saratnya mimpi itu tidak terjadi Jangan cerita kepada siapapun Yang kedua Meludahlah ke arah kiri Tiga kali Tapi kalau kita tidurnya di kamar Jangan langsung meludah Takut kena temannya Keluar dulu ke kamar mandi Atau ke luar rumah Lalu meludah ke arah kiri Tujuannya apa? Biar mimpi buruknya tidak terjadi Terus yang ketiga Fala Tuhad Kita minta perlindungan kepada Allah Kita berdoa kepada Allah Agar mimpi buruk kita Tidak Wujud dalam dunia nyata Sampai kalau mimpi jelek Jangan terlalu panatik Kepada mimpi Karena apa? Biar mimpi da'u Ar-ru'ya Minallah Wal-hulmu Minas syaitan Mimpi baik itu dari Allah Mimpi buruk itu dari syaitan Maksudnya apa? Semua mimpi itu dari Allah Baik yang rupanya bagus Ataupun yang buruk Ada gambaran Ada ilustrasi Yang menyenangkan hati Maupun ilustrasi gambaran Yang menyusahkan hati Setelah kita bangun tidur Semua mimpi itu aslinya dari Allah Tapi ketika Allah mentakdir Mimpi buruk untuk kita Setan Mencampuri Masalah mimpi buruk itu Menaburkan racun-racun Kebimbangan Kekelisahan Kegundahan Kegalauan Kesedihan Sehingga ketika bangun tidur Orang yang habis mimpi buruk Dia kepikiran Mimpi buruk Ya Allah Ya Allah Padahal itu semua Racun-racun seta Makanya biarlah terjadi Jangan cerita ke orang lain Dan Meludahlah ke arah kiri Tiga kali Atau dua kali Terus Berdo'alah kepada Allah Minta perlindungan Agar tidak Wujud dalam dunia nyata Agar tidak terjadi Dalam alam sadar Apa yang sudah kita beristirikan Kalau mimpi baik Tidak apa-apa Kita ceritakan ke orang lain Tapi orang yang kita ceritakan Sekiranya kekasih kita Orang yang kita senangi Orang yang senang kepada kita Bukan orang yang benci kepada kita Terus ceritalah kepada labiban Orang yang punya Basiroh Mata hati yang tajam Yang dipenuhi Nur Allah Dan Nur Nabi Muhammad hatinya Sehingga bisa mentakwil mimpi kita Dengan seindah mungkin Sesuai makna ilmu Takwil mimpi yang dia miliki Jadi jangan sembarang orang Diceritai Kalau ini mimpi bagus Cerita ke orang lain Tidak apa-apa Tapi dengan dasar Tak hadus binikma Kayak sambil Pernah mimpi Rasulullah Misalnya Boleh kita cerita ke orang lain Atas dasar Kita cerita Kenikmatan besar Yang Allah berikan kepada kita Bukan atas dasar Riak Pamer Atau menyumbungkan diri Biar Saya harus diduga wali Saya mimpi Nabi Saya ceritakan ke orang lain Seperti itu Jangan Tapi Atas dasar Ceritakan kenikmatan Dariyol Kalau dapatkan kenikmatan Termasuk mimpi Baik itu kenikmatan Ceritakan ke orang lain Tidak apa-apa Dengan dasar Tak hadus binikma Ceritakan kenikmatan Bukan menyongkongkan diri Aku mari mimpi Ketemukan Jeng Nabi Kayaknya sombong Merasa dirinya wali Ini ada Di sohe Sohe Bukhari Muslim Kalau di sohe Bukhari itu Menro'ani Filmana Para siapa yang pernah mimpi Melihat aku Nabi Muhammad Fasaya Roni Filyakta Maka dia akan Diberi kesempatan Bisa melihatku Di saat bangun Kalau di sohe Muslim Ka'an nama Ya Roni Filyakta Atau seolah-olah Dia bisa melihatku Di saat bangun Lahat amat Lalu syaitan Karena setan Tidak bisa menyerupai Menjermai wujudku Biasanya Matanya Bip-Zen bin Semir Dalam kitabnya Bahwa Idul Muhtara Hadis Fasaya Roni Filyakta Orang yang pernah mimpi Melihat Nabi Dalam tidurnya Dia akan bisa Melihat Nabi Di saat dia bangun Ini tidak bisa Diarahkan Melihat di saat Dia Mati di alam Barzah Atau di akhirat Tetap Yang dimaksud Fasaya Roni Filyakta Ini Lihat di dunia Sebelum kita meninggal Di orang yang sering Dimimpi Kanjeng Nabi Suatu saat Matanya oleh Allah Hijabnya Akan Diidini Melihat Nabi Menjaga Maksiatnya Mata Bagi kaum pria Ini Susah Kalau Laki-laki Yang sering Maksiat Matanya Kalau perempuan Mulutnya Lidahnya Oleh karena itu Setiap Laki-laki Sedih Nangis Paling yang ditutupi Matanya Tapi ketika Perempuan Nangis Pasti yang ditutupi Mulutnya Watak Watak itu Tabiat Itu Allah Berikan kepada Setiap manusia Tanpa Dia sadari Aslinya Allah Ngasih tahu Dosamu yang banyak Dari situ Laki-laki Kenapa Kalau nangis Pasti Gini Malu Pasti Ditutupi Tanpa Dia sadari Dia punya Tabiat Kayak Gitu Aslinya Allah Ngasih tahu Dosamu yang banyak Dari situ Kalau perempuan Kenapa Mulutnya Dosamu rata-rata Yang sering Dari mulutmu Hikmahnya Jelas ya Masalah mimpi Kemarin Sudah saya sebutkan Mimpinya Nabi Ibrahim Tiga malam Malam pertama Malam Delapan Dulhijjah Beliau mimpi Masih ragu-ragu Sehingga hari itu Disebut Ditarwiyah Sumiat Al-Ayah Musalah Sabitarwiyah Wa'arofa Wa'nahar Karena di Malam pertama Mimpi Malam tanggal Delapan Dulhijjah Mimpi Tarwiyah Nabi Ibrahim Masih mikir-mikir Masih bingung Ini Perintah Allah Beneran Apa hanya Bumat tidur Wa'fizhani Arofah Di malam Berikutnya Malam sembilan Dulhijjah Baru beliau Arofah Mulai ngerti Mulai paham Mulai yakin Kalau itu Betul-betul Berita Allah Malam ketiga Malam sepuluh Dulhijjah Beliau Laksanakan Perintah itu Sehingga disebut Hari Nahar Hari penyembalian Kurban Sehingga disebut Hari Raya Idul Arahah Sejarah Kurban Pertama Demi mengenang Sejarah itu Akhirnya Rasulullah S.A.W. Mensunatkan Umatnya Untuk puasa Dari Tarwiyah Dan Hari Arofah Bagi orang Puasa Arofah Puasa tanggal 9 Duhijjah Itu dapat Melebur Dosa kita Yang lalu Dan dosa Yang akan datang Beda dengan Puasa Asuro Puasa tanggal 10 Suro 10 Muharra Disebut Asuro Karena Itu 10 Suro Karena Hari Asuro Hari 10 Asuro Artinya 10 10 Muharra 10 Muharra Karena Dipuasai Karena Mengenang Kisahnya Nabi-Nabi Terdahulu Banyak Nabi-Nabi Terdahulu Punya Kenangan Punya Momen Di tanggal 10 Muharra Kayak Nabi Adam Diturunkan Ke bumi Kayak Fir'on Diturunkan Ke laut Nabi Musa Selamat Dari kejaran Fir'on Kayak Nabi Yunus Keluar dari Perut Ikan Kayak Sebanyak Kejadian Kejadian Disibul Muharra Nabi Yusuf Bisa Bertemu Nabi Yaakub Nabi Yaakub Sembuh Dari Butanya Itu semua Nabi Daud Diterima Tawabat Itu pas 10 Muharra Bahkan Sampai cucunya Ganjeng Nabi Hari Dukai Cucu Ganjeng Nabi Disembelai Di 10 Muharra Sentina Hussein Di Karbalak Di kota Kufak Iran Hanya orang Siya Banyak mengenang Sejarah Itu 10 Muharra Kalau Hari Puasa Puasa Hari Asuro Buka Virus Sanat Talmadiyah Melebur Dosa Yang Telah Lalu Kalau Puasa Arofa Ini Melebur Dosa Yang Sudah Lalu Dan Yang Akan Datang Selama Satu Tahun Sampai Ketemu Arofa Lagi Kenapa Kok Sunat Dipuasai Dua Hari Bahkan Kadha Fadil Muin Sunat Tiga Hari Karena Fadilah Puasa Yang Paling Besar Adalah Arofa Arofa Itu Tanggal Sembilan Kalender Hijriah Itu Patokannya Di Samping Isat Perhitungan Juga Pakai Rupiatul Hilal Melihat Bulan Tanggal Satu Ketika Bulan Belum Muncul Berarti Belum Tanggal Satu Di Setiap Daerah Di Setiap Wilayah Tanggal Satu Hijriah Beda Makanya Ada Lebaran Sampai Dua Kali Tiga Hari Ada Yang Dua Harian Disitu Karena Patokan Hijriah Itu Melihat Kepada Rupiatul Hilal Melihat Bulan Eh Di Bisa Bisa Jadi Di Eropa Sudah Tanggal 10 Atau Di Eropa Masih Belum Tarwiyah Atau Di Eropa Sudah Tanggal 9 Di Saudi Masih Tanggal 8 Di Indonesia Masih Tanggal 7 Sementara Fatila Puasa Yang Paling Besar Adalah Puasa Hari Aropa Dengan Memuasai Tiga Hari Atau Dua Hari Pasti Pasti Tepat Sasarannya Paham Maksudnya Kenapa Kok Sunat Dipuasai Dua Hari Tarwiyah Sama Aropa Karena Pahala Yang Paling Besar Adalah Aropanya Khawatir Yang Asli Aropa Itu Tarwiyah Hidup Makanya Sunat Dipuasai Dua Hari Bahkan Ada Yang Berpendapat Dua Tiga Hari Kalau Sudah Dua Hari Diga Hari Dipuasai Semua Pasti Pas Nggak Mungkin Lubut Mungkin Meleset Dari Sasaran Pasti Pas Aropanya Di Indonesia Ternyata Aropanya Salah Yang Benar Yang Saudi Sebentar Sudah Kita Puasai Semua Ya Pasti Pas Nggak Aropanya Ya Itu Maksudnya Kayak Kemarin Beda Pendapat Tentang Satu Rojak Disini Satu Rojak Disana Belum Kemarin Satu Rojak Hal Ada Satu Rojak Rabu Ada Yang Kamis Kok Satu Kita Puasai Semua Dua Hari Pasti Pas Satu Rojak Karena Setiap Negara Beda Tanggal Kalender Hijriah Patokannya Disamping Hisat Perhitungan Juga Melihat Bulan Beda Dengan Kalender Masehi Kalau Kalender Masehi Paten Semua Bulan Kalender Masehi Harinya Sama Setiap Tahunnya Kecuali Bulan Februari Kalau Tahunnya Kabisat Maka Februarinya 29 Hari Kalau Tahunnya Basito Februarinya 28 Hari Selain Bulan Februari Semuanya Sama Itu Kalender Masehi Karena Patokannya Dengan Melihat Sinar Matahari Atau Miladu Isa Al-Masih Kelahiran Nabi Isa Al-Masih Oleh Karena Disebut Kalender Masehi Kalau Kalender Hijriah Patokannya Dengan Melihat Cahaya Bulan Yang Dihambil Dari Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Dari Mekah Kemadinah Oleh Karena Disebut Kalender Hijriah Sejarah Kalender Kayak Jelas Masalah Puasa Tarwiyah Arofa Dan Lebaran Itulah Lebaran Itulah Istilahnya Itulah Bisa Jadi Istilahnya Yaumunah Hari Penyembelehan Ini Mulai Dari Sejarah Nabi Ibrahim Ditarik Terus Kepada Sejarah Nabi Bapak Selesa Kalau Sepuluh Dulijah Haram Puasa Selama Satu Tahun Ada Lima Hari Yang Diharam Puasa Allah Lima Hari Ini Wajib Tidak Puasa Wajib Dibatalkan Puasanya Ketika Tabrakan Dengan Puasa Sunat Meskipun Sudah Istiqomah Yang Pertama Lebaran Itulat Yang Kedua Lebaran Itul Fitri Ini Haram Puasa Yang Ketiga Keempat Dan Kelima Tanggal Sebelas Dua Belas Tiga Belas Dulijah Jadi Dari Tanggal Tenggal Sepuluh Dulijah Pas Lebaran Kurban Sampai Tiga Belas Itu Haram Puasa Meskipun Tabrakan Atau Bebenturan Dengan Puasa Senen Kemis Tetap Yang Menang Puasa Haram Daripada Puasa Sunat Sama Kayak Orang Mau Minum Kopi Satu Gelas Sama Darius Sama Whole Go Sol Pacific Ha